Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut lagi ke kisip-kisip ujian sekolah matematika dengan indikator disajikan prisma trapezium peserta didik dapat menentukan volume prisma tersebut mari kita mulai diketahui sebuah prisma memiliki alas berbentuk trapezium dengan panjang sisi dari prisma trapezium tersebut adalah 12 cm 8 cm dan 4 cm dan tinggi prismanya itu 10 cm jika GH merupakan tinggi dari trapezium maka volume dari prisma trapezium adalah kita gambar dulu ya bentuk prisma trapezium itu seperti ini maaf, ini salah oke seperti ini ya mungkin bentuknya agak sedikit kurang bagus gitu ya tidak masalah gitu kita lanjut lagi nah mungkin seperti ini nah kalau kita lihat rumusnya ya kan itu rumusnya tergantung dari alasnya ya kita bisa lihat disini AB nya itu 12 tapi yang kita lihat adalah tinggi dari prismanya ya tinggi dari prismanya itu berarti 10 cm udah disini ya dan yang ini nantinya kita akan lihat lagi jika GH nya itu oke disini mungkin kita buat disini ya kita gak usah nulis ABC nya gak terlalu penting juga yang penting kita tahu posisi-posisinya dan syarat-syaratnya gitu ya nah GH nya disini 4 ya maka disini gue nantinya 4 gitu ya nah AB nya itu adalah 12 kita mau naruh misalkan disini 12 disini yang 8 ya karena kan dia pasti lebih kecil yang bagian paling atas gitu nah rumus dari volume prisma trapezium atau kita singkat dengan FPT itu adalah dengan luas dari trapezium nya ditambah dikali dengan bukan ditambah ya dikali dengan si tinggi dari prisma oke sampai situ maka kita harus mencari terlebih dahulu adalah luas dari trapezium rumusnya apa yaitu tengah dikali A ditambah B gitu ya dikali dengan T maka 1 per 2 dikali A tambah B A nya 12 B nya itu 8 dikali dengan tingginya tingginya tinggi yang ini ya beda ya tinggi prisma sama tinggi trapezium gitu ini 4 jadi sama dengan ini bisa kita coret kita coret tinggal sisa 2 maka 12 tambah 8 dikali dengan 2 ya ini tadi masih kurung kan makanya kita kurung 12 tambah 8 itu 20 dikali dengan 2 sama dengan 40 nah kita dapat nih 40 berarti FPT nya sama dengan 40 dikali tinggi prismanya itu adalah tadi 10 gitu ya jadi sama dengan volume nya adalah 400 nah jawabannya gak ada nih yaudah kita tulis aja 400 gitu ya oke gampang kan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini apabila ada kesalahan maaf apabila hitopiq waduh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati